Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman Di GB Channel Channel yang selalu memberi sebuah informasi seputar dunia internet Kali ini saya akan belajar Bagaimana sebuah modem Bolt yang saya dapatkan Satu paket ini Di toko online bisa berfungsi Modem ini Biasa Disebut dengan BL400 Dia berfungsi sebagai Penerima sinyal Biasanya Ditaruh di ketinggian Diarahkan kepada provider Atau menara-menara Sinyal tersebut Yang terdekat Agar Mendapatkan sinyal lebih baik Dan ini Sebuah router Router ini berfungsi Sebagai penyebar sinyal Biasanya Yang kita pakai sehari-hari Melalui handphone Kita koneksikan melalui wifi Nah ini adapter Fungsinya sebagai penyalur listrik Agar Modem tersebut Dengan router Bekerja bersinergi Ini kabelan Berfungsi untuk Penyambungan Peniriman dari modem ini Aliran sinyal Masuk ke Router Dan bisa disebarkan Dan modem tersebut ini Tidak akan bekerja Apabila Tidak menggunakan Provider Atau kartu Yang direkomendasi Oleh Modem bot Saya pakai Bayu Bayu ini Punya simpati Dia sudah Direkomendasi Bisa dipergunakan Oleh modem bot Dan bayu ini Sudah saya koneksikan Di handphone Nah Mari teman-teman Sekarang kita belajar Bagaimana Modem ini Bisa terkoneksi Pertama Kita masukkan dulu Kita buka Dengan cara Diangkat Karena terus Terang ini Tidak ada Murnya Dengan kita Angkat begini Tarik Kita tarik Ke belakang Kita masukkan Kartu bayunya Sesuai dengan Arahan Yang tertera Seperti ini Sampai bunyi Klik Terus Adapternya Kita konekin Di forward Router ini Kabelannya Kita masukkan Ke internet Masuk Sampai bunyi Klik Nah Kabelan ini Bisa dimasukkan Ke semua Posisi Bisa Satu Yang kedua Ketiga Keempat Fungsinya Sama Tapi Saya Masukkan Yang keempat Aja Nah Mari kita Sama-sama Kita Koneksi Kita Masukkan Ke Ke Arus Listrik Nah Ini Sudah Terhubung Forwardnya Nah Ini Sudah Bekerja Sudah Masuk Ke Forward Cuma Belum Bekerja Di Modem Nanti Kita Tunggu Nah Ini Sudah Masuk Modem Sudah Bekerja Tinggal Mencari Sinyalnya Ya Masih Berkedip Kedip Nanti Kita Tunggu Seberapa Didapat Sinyal Di Tempat Wilayah Saya Emang Agak Makan Waktu Lama Juga Teman Teman Nah Disini Sudah Masuk Ke LTE Baru Sinyal Satu Teman Teman Warnanya Ungu Tidak Kedip Nah Ini Sinyal Sudah Masuk Sinyal Belum Belum Kuat Tinggal Jaringannya Teman Masuk Masuk Strip 4 Semua Sudah Full Sinyalnya Ini Masih Di bawah Apalagi Di atas Mungkin Lebih Bagus Lagi Tinggal Nunggu Jaringan Yang Disini Nah Disini Sudah Terkoneksi Bisa Dilihat Teman Teman Posisi Strip 3 Sampai Full Kadang Kadang Full Kadang Kadang 3 Nah Tinggal Kita Tunggu Jaringan Dari Router Tersebut Nah Ini Sudah Masuk Teman Teman Bisa Dilihat Mari Kita Coba Melalui Handphone Sudah Terkoneksi Atau Belum Pertama Kita Nyalakan Handphone Kita Surol Ke Bawah Lalu Kita Matikan Data Seluler Nah Kita Hidupkan Jaringan Wifi Kita Nyalakan Nah Teman Teman Ini Bot 5998 Sudah Tersambung Teman Teman Oh Ya Teman Teman Saya Lupa Tadi Saya Memberi Informasi Bahwa Sebelum Kita Set Ini Modem Sudah Saya Restart Dulu Teman Teman Untuk Mengganti Password Kita Menuju Ke Browser Kita Klik Word Ini Ev Koncinya 192 192 168 1 1 1 Kita Go Dia Sudah Terkoneksi Di Bot Nah Kita Langsung Login Aja Karena Sudah Ada Admin Dari Fabrik Koncinya Admin Bagaimana Cara Setting Nah Ini Ada Bacaan Setting Kita Langsung Setting Saja Nah Ini Setting Bawaan Fabrik Tertera Network Pernamen Bernama Bot 5998 Kunci 0 5 2 0 7 1 0 4 Nah Kita Rubah Saya Pakai Misalnya Nama GB Channel Nah Passput Kita Rubah 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Setelah Berubah Kita Langsung Apply Langsung Kita Kembali Lagi Kita Buka Kita Masuk Ke GB Channel Kita Hapus Jaringan Ini Nah Mari Kita Masukkan Sandi Baru 1 2 3 4 5 6 7 8 Kita Ikuti Nah Sudah Tersambung Bisa Kita Cek Teman Teman Ke Youtube Apakah Ini Benar Sudah Tersambung Sudah Tersambung Teman Teman Dengan Perangkat Yang Kita Buat Tadi Kita Lihat Kita Coba Teman Teman Membuka Youtube Sudah Berfungsi Teman Teman Begitulah Tutorial Yang Saya Bisa Berikan Informasinya Kepada Teman Teman Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Kepada Teman Teman Dari Saya Wabidah Tutorial Wabidah Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh